Intro Sejak pagi, Pantai Pedir di Labuan Bajuk, Pakupaten Manggarai Barat, Sotenggara Timur ramai dipenuhi perundangan yang akan menyaksikan perayaan puncak Sel Komodo 2013. Sel Komodo sendiri merupakan rangkaian kegiatan untuk menunjukkan kepada dunia betapa Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya kelautan, tetapi juga kaya akan destinasi wisata. Perkhidmatan internasional ini sebenarnya sudah lima kali digelar, yakni sejak tahun 2009 dengan Sel Bunaken di Manado, lalu Sel Bandar di Ambon, Sel Wakatobi dan Belitong, serta Sel Morotai di Morotai, Hamehera Utara tahun 2012 yang lalu. Perayaan puncak Sel Komodo 2013 dihadiri langsung oleh Presiden Susilo Bambang Ido Yono bersama Ibu Negara. Selain itu, turut hadir beberapa menteri terkait. Tahun ini, Sel Komodo mengambil tema Jembatan Emas Menuju Nusa Tenggara Timur sebagai destinasi utama perusahaan dunia. Melalui kelihatan seperti ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa nanti kita tidak hanya kaya akan sumber daya kelautan, tetapi juga kaya akan destinasi pabrik wisata yang sangat membesoran. Selain itu, dengan Sel Komodo, Provinsi NTT menjadi pintu gerbang selatan untuk mempromosikan kekayaan dan kenagaman bahari kepada masyarakat dunia. Kita ingin menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pintu gerbang selatan pembangunan negeri kita sekaligus destinasi utama perusahaan dunia. Secara khusus, Sel Komodo 2013 menjadi sarana untuk lebih peduli terhadap Komodo, pengenaprak sejarah yang masih hidup dan telah ditetapkan di UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Sejatinya, Sel Komodo 2013 mulai berlangsung sejak 28 Agustus dan berakhir 19 September 2013. setelah satu setengah bulan, para peserta belajar di 22 kebawanan kota melalui jalur utara dan jalur selatan sampai bertemu di Pemunyaksi Komodo 2013 di Pantai Peti, Labuan Bajo pada hari. Rally Yage sendiri melebatkan tiga operator yaitu Shell Indonesia Back to Down Under Rally dan Darwin Ambon Yage Rage. Ketiga operator itu mengadakan peluhan Yage dari berbagai negara untuk melalui dua rute yaitu Rute Utara dan Selatan. Rute Utara meliputi Kupang, Wini di Timur Tengah Utara ataupun di Kabupaten Belu, Kalabahi, Kabupaten Alor Lewole Balembata, Laratuka di Polres Timur mememari Kabupaten Sika dan berakhir di Labuan Bajo, Kabupaten Manggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Rute Selatan melintasi Ba'ah di Kabupaten Rotendau, Sabu, Rai Juwa, Sumba, Polres dan berakhir di Labuan Bajo. Kegiatan Sel Komodo 2013 telah menghabiskan anggaran Rp60 miliar. Denda sebesar itu belum termasuk pembangunan infrastruktur di Manggara Barat yang menelan biaya Rp3.000. Pembangunan itu pun dilakukan oleh beberapa kementerian. Kementerian Perhubungan misalnya bertugas memperpanjang badan komodo sehingga sudah bisa didarati pesawat perbadan besar. Ada pun Kementerian Pekerjaan Umum membangun jalan dan jembatan. Kemudian, Kementerian Daerah Tertinggal menyiapkan air besi yang memasak dibutuhkan warga. Sementara Kementerian Perumahan Rakyat melakukan bedah rumah di beberapa lokasi di Manggara Barat. Puncaknya, peresmian sel komodo 2013 ditandai dengan penekanan tombol sirino oleh Presiden SBY didampingi Menteri Terkait dan Gubernur Rusa Tenggara Timur Transluburaya. Sementara bagi masyarakat lokal, keberadaan sel komodo cukup bermakna. Hanya saja, mereka berharap kemudian itu tidak bersifat sementara. Selain itu, masyarakat juga ingin agar pendidikan gratis 9 tahun sebagaimana di gadang-gadang pemerintah bisa berwujud. Selain reliasi dari 17 negara, perayaan sel komodo juga diikuti dengan sehel lingpas 21 kapal perangka RI, 7 kapal pemerintah, dan para dan 5 kapal besar. Terakhir, acara dimerakan dengan terjun payu, heli water jump, dan atraksi para motor. Selain itu, turut tampil 150 penari melakukan sendera tari berjudul Legenda Komodo dan Seni Budaya Manggarai. Disusul, perada seni budaya pelama Bora diiringi musik dan visual panorama alam NTT. Dengan acara senegak itu, sel komodo 2013 harusnya menjadi momentum untuk mengubah orientasi kelautan kita. Kini saatnya melihat laut sebagai potensi kekayaan bangsa ini. Terima kasih telah menonton!